Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mr. Manusia Di video ini, saya akan mereview atau membahas sebuah workbench dari Molar Beberapa hari lalu, sebelum saya membelinya ya, saya lihat video yang diposting oleh channel SDT Mable Di situ, beliau mereview workbench Molar ini dan katanya cukup bagus dengan harga yang hanya 200 ribu saja Saya penasaran, apakah betulan bagus atau tidak, maka dari itu saya langsung beli ya Dan Alhamdulillah dapat harga yang cukup terjangkau, yaitu hanya 207 ribu saja Nah, packingnya seperti ini, box putih saja, ada speknya seperti ini Dari Semarang ya, Alhamdulillah dekat dengan tempat saya, jadi sehari nyampe Untuk bagian sisi lainnya, di packingnya ada labelnya seperti ini Langsung saja, kita lihat dalemnya dapat apa saja Ini pertama dapat palang, yang ada tulisan molarnya itu, tapi sisinya tadi sempat pengkok Kemudian ada kaki-kakinya, dalam kondisi terlipat seperti ini ya Nah, kakinya dua tentu saja, kanan dan kiri Ada apa itu, kertas pembatas mungkin Ini palang yang bagian belakang Untuk bahan dan kualitasnya sama, depan dan belakang Berikutnya ada papannya, ini bahannya MDF Kemudian ini bagian penjepit yang kayak vise itu, kayak ragum gitu ya Ini dapat dua ya, untuk kanan dan kiri Karena dia juga free gitu, maksudnya free will Antara kanan dan kiri, gak harus sama Dan ini beberapa perintilannya, dan bonus satu kopi kapal lapi, teman-teman Insya Allah Nah, dalamnya ini ada karet-karet untuk kaki-kaki Kemudian ada untuk extension clampnya Yang dipasang di atas papannya itu ya Seperti ini Terus baut-baut Nah, ini saya gak dapat kuncinya ya Padahal di petunjuknya sini ada dapat kunci satu nih Baik, akan saya rakit dulu Nah, setelah jadi Saya akan ukur dulu untuk ketebalan bahan besinya Karena di STD Mobile katanya bahan besinya tebal Kita lihat ya Pertama, bagian clamp atau vise-nya Besinya apakah tebal atau tidak Ketebalannya berapa Oke, kita ukur sekali lagi biar lebih mantep Tadi 1,35 sih Ini saya kencangkan ya Jadi biar gak berubah dia Ketemunya adalah di 1,24 mm Berikutnya bagian kakinya Katanya 1 inch nih pipanya Nah, betul ya Yaitu 25 mm atau 1 inch Untuk ketebalan besi holunya sendiri Saya ukur Ketemunya adalah 1,8 1,08 mm lebih tepatnya Kemudian untuk besi palangnya Apa sih masak palang namanya ya Yaitulah pokoknya penghubung antara kaki kanan dan kiri itu pokoknya Sama, saya kunci biar gak berubah dia posisinya Dan hasilnya adalah 0,79 ya Mungkin 0,8 mm lah Cukup tipis Ini kaki yang sebelah kanan Tadi kan kaki yang kiri Kita coba ukur holunya Nah, ternyata ketebalannya beda Yang tadi 1 mm Yang ini cuma 0,78 ya Mungkin 0,8 mm saja Ini yang cukup membuat saya heran juga Masa bahan holunya beda antara kanan dan kiri Saya ukur berkali-kali Maksimal memang hanya 0,8 saja untuk kaki yang sini ya Untuk pemutar klemnya Ini bahannya plastik Ya, terkesan ringkih sih jujur saja Kalau masalah kuat sih kuat ya Untuk kakinya Karet-karet di kaki ini Alhamdulillah bagus Peret Jadi tidak mudah tergelincir Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini setelah dirakit semuanya Untuk desainnya ya Sama seperti workband-workband selipat pada umumnya Kalau kemarin di SD Mobile katanya Kuat, kokoh dan lebih bagus daripada yang lain Karena saya belum pernah pegang yang lain Jadi saya tidak tahu Ya, untuk harga Rp 200.000 First impression yang saya dapatkan Ya, ini cukup lumayan lah Untuk di rumah Hobi-hobi ini sudah cukup sih Tapi mungkin papan MDF-nya itu ya Perlu diganti pakai papan yang keras Nah, di sini saya coba duduki Yang saya duduki papan MDF-nya ya Dan kaki saya menggantung seperti itu Bebot saya 64 kg Cukup kuat sih Kalau posisi duduk Kalau posisi berdiri kayaknya akan patah ya Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!